Baik beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa beberapa hari terakhir ini suhu udara di Nusa Tenggara Barat terutama pada pagi hari terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lombok Barat menjelaskan fenomena suhu dingin di tengah posin kemarau ini terjadi karena adanya munsun dingin Australia yang melewati wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Warga Nusa Tenggara Barat beberapa hari terakhir ini merasakan suhu yang jauh lebih dingin dibandingkan hari biasanya, terutama pada dini hari hingga pagi hari. Cuaca yang terasa jauh lebih dingin dibanding hari biasanya ini dianggap sebagai sebuah fenomena tak biasa karena terjadi di tengah musim kemarau. Perakirawan BMKG Kediri Lombok Barat, Made Budi saat dihubungi piah sambungan telpon memaparkan penyebab suhu dingin yang terjadi di wilayah NTB beberapa hari terakhir ini. Dalam penjelasannya, Made Budi menjelaskan fenomena suhu dingin di tengah musim kemarau ini disebabkan karena adanya pergerakan masa udara dari Australia dengan membawa masa udara dingin dan kering ke Asia melewati Indonesia termasuk wilayah NTB atau yang lazim disebut dengan istilah monson dingin Australia. Made Budi menjelaskan suhu dingin akibat pergerakan monson dingin Australia ini, suhunya akan terasa lebih dingin di wilayah-wilayah yang berada di dataran tinggi seperti di wilayah Narmada, Lingsar dan daerah dataran tinggi lainnya. Diperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga Agustus sampai September mendatang atau bertepatan dengan puncak musim kemarau. Atas kondisi ini, BMKG pun menghimbau masyarakat agar lebih waspada potensi terjadinya beberapa masalah kesehatan yang mungkin timbul karena suhu udara yang dingin. Di antaranya terjadinya kulit dan bibir menjadi kering, mimisan hingga potensi menurunnya suhu tubuh atau hipotermia.